Intro Oke, Halo Assalamualaikum Wr Wb Kembali di LM Channel Oke, kali ini Ada Supra 125 Yang masalahnya Ada di kupling Atau suaranya juga gak enak Sebelum saya Ngomong lebih jauh Kita coba hidupkan aja Untuk motornya Oke, semoga udah dengar suaranya ya Untuk suara mesinnya jelas Sampai jumpa 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 Oke, seperti ini kira-kira suaranya Suara klak-klak ngelitik seperti suara setang Dan juga sudah ada suara dengung ya Dengungnya, nangisnya Cuma sedikit banget Oke, untuk keluhan si pemilik motor Ini motor permasalahannya selip kupeling Terus Giginya itu kalau dimasukin Kadang-kadang setelah dilepasin itu masih ngupeling aja Seperti itu Jadi telat Seperti telat banget gitu Dan tiba-tiba kadang-kadang seperti mau pindah gigi sendiri Seperti itu Untuk berlanjutnya, saya akan bongkar saja dulu Apa saja masalahnya ini Untuk pembongkaran saya Juga skip aja ya Daripada hidulastinya terlalu lama Oke guys Ini sudah sampai sini Tapi bloknya macet banget Sampai kesulitan saya ambilnya Sampai kesulitan saya Ini sebelum kita lanjut pembongkaran Untuk alangkah baiknya Jangan langsung dibongkar Tapi cek dulu ya Khususnya untuk pemula Jangan langsung Bongkar Tapi cek dulu dalam keadaan seperti ini Kalau untuk lonceng ganda seperti ini normal ya Ada space sedikit Normal saja Dan ini Maju mundur seperti ini juga normal Sedikit Yang penting jangan oblak Gini Sekiranya ini Tidak ada masalah Belum ditemukan masalahnya Lur Ini normal saja Seperti ini Ini sudah pasti Kalau yang bunyi itu Kemungkinan terbesar Stangnya ya Kelaharnya ya Ini belum saya ambil sini Sini belum dikendorin Untuk kriston belum diambil Ini sudah kuyang seperti ini Bisa didengar enggak ya Suaran sedikit banget Ngedek 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 Nih Ini belum diambil sini Belum diambil piston Ini sudah seperti ini Apalagi kalau ini sudah diambil pistonnya Kedengeran enggak Kilur ini saya akan sedikit menunjukkan saja Dan ini sebuah kesempatan besar ya Buat si pemula ya Termasuk saya juga sebenarnya ya Ini cili-cili kalau belum pernah dibongkar Ini bagian bakkupling belum pernah dibongkar Sama sekali ya Ini untuk packing masih original Dan kelihatan dari Mur pengunci kupling ganda Maupun kupling manualnya Disini Ini belum ada bekas kunci sama sekali Ini kan harusnya kalau pernah dibongkar Pasti ada bekas kunci walaupun sedikit Disini juga Dan ini kesempatannya buat pemula Itu kita bongkarnya hati-hati banget Dan kita perhatikan betul Untuk susunannya Entah itu top lubangnya Terus model apapun itu Itu harus diperhatikan benar-benar Untuk pelajaran kita semua ya Saya sendiri dulu seperti itu Bongkar motor yang masih original Susunannya seperti apa Dan nanti Sewaktu kita bongkar yang pernah dibongkar Sama orang lain atau bengkel lain Kan kita tahu Mana yang salah Mana yang benar Seperti itu Jadi kita bongkar Susunan ring dan lain-lain Itu diperhatikan betul Untuk motor yang Masih dari pabrikan Itu 90% Biasanya itu Jarang ada Kelalaian itu jarang Meskipun ada ya Cuma 10% itu sangat sedikit sekali Oke Ini selanjutnya Saya bongkar dulu ya Saya Ambilin dulu Dan Buat teman-teman di rumah Kalau yang khususnya pemula itu Perhatikan betul-betul Sewaktu mendapati motor Seperti ini Yang masih original Itu pelajaran yang sangat besar Menurut saya ya Jadi diperhatikan Susunannya Top-topnya Itu kan kadang ada lubang yang Di sini Ringnya di sini Posisinya seperti ini Kan bisa lebih tahu Oke lanjut Ini Yang bunyi Kemungkinan terbesar Ada di bagian Stang dan rumah Laharnya ya Ini Bisa diperhatikan Untuk Supra 125 Tidak boleh goyang Kanan-kiri pun Tidak boleh seperti ini Khusus untuk 125 Karisma Itu tidak boleh Seperti ini Apalagi ini Banyak Kalau untuk Supra lama C-series itu boleh Dan Untuk Goyang naik Turunnya juga Sudah ada ini Mungkin kalau di kamer Tidak terlalu kelihatan Yang jelas ini Sudah goyang Kanan-kirinya Ini goyang Ini Kalau yang sebelah sana Berarti kan Disana ada Tahanan Namanya itu ya Yang ada Pairnya itu Saya lupa namanya Itu biasanya disitu Pairnya sudah lemah Juga bisa Karena yang sini Tidak gerak Sama sekali Sama sekali Untuk di Kanan-kiri Kita dorong Kanan-kiri Seperti ini Untuk lahar sini Tenang Tidak ada Pergerakan Sama sekali Biasanya kan Kalau rumah Lahar ini Sudah aus Seharusnya lahar Yang sebelah sini Ikut Kanan-kiri Tapi yang sini Tidak Tidak sama sekali Ikut Tenang saja Kemungkinan terbesar Yang lahar Sebelah Sananya Jadi sana Yang ada Tahanannya Gotri Sama pernya itu ya Di Supra 125 Karisma Pasti ada Mungkin pernya Lemah juga bisa Ataupun Emang rumahnya Sudah aus Oke ya Lanjut ke Kupeling saja Kita fokus Kupelingnya dulu Oke ini Tenaganya Ngempos Kupelingnya selip Pertama kita Cek kampas Kupelingnya Oke Saya ambil dulu ya Ini Untuk kampasnya Masih Sebenarnya Sudah tua banget Ya emang ya Ini motor Dali dulu Belum pernah Dikanti Ini kalau Dali lubang Kelihatannya Emang masih Lubang Kelihatan gak ya Aduh Ring aja Tuh Kelihatan gak ya Kira-kira ya Oke ini kan Di Kampas Kupeling yang Satu Dua Tiga Empat Ini kan Pasti ada Selah Sama Platnya Ini adalah lubang Nah kalau lubang ini Sudah semakin Menyempit Itu bertanda Kampasnya sudah Tipis Tapi kalau lubangnya Sudah Lunggar seperti ini Itu berarti Kampasnya sebenarnya masih tebal Cuman Ini sudah Ya katakanlah Termakan usia Masih tebal Tapi bantat Kan seperti itu Atau mungkin juga pernah Kehabisan oli Ataupun Kekurangan oli Jadi Sistem pelumasan pada Kampas Kupeling kurang maksimal Terus Kosong Seperti itu Oke Ini kemasnya Saya ambil aja Dan Sebentar Sebelum saya ambil Ini sekalian Untuk kampas Gandanya Oke Aduh Sudah Habis Sekali ini Sudah termasuk Habis ya Kalau kampas Gandanya Ini Terlihat Sudah tipis Banget Teman-teman Perhatikan pada Tak Kupelingnya Taknya Ini kan Rumahnya Bulat Ini ya Ini bulat Kita jadikan Titik acuan Lebih Tinggian Rumahnya Daripada Kampasnya Seharusnya Minimal Seharusnya Minimal itu Rata dengan Si rumahnya ini Contoh yang Sebelah Mana ya Sudah Ini udah habis Semua Tapi si Nih Ketiganya kampas Sudah Di bawah Taknya semua Nggak ada yang Minimal rata pun Nggak ada Ini udah Dikatakan Habis Setelahnya Dikatakan Waktunya Ganti Maklum Ini umurnya Udah lama Motor ini Ini Si pemilik aja Udah sekitar 11 tahun Lebih Baru Pongkar Ini ya Dan Perlu teman-teman Perhatikan Ini Kenapa Saya dulu Sering sekali Untuk masalah Penguncinya Senapling Ini Pemasangannya Ini Belum pernah Dipongkar Dari Pabrikan Ini Pasang Penguncinya Bagian yang Rata Itu Kenapa Ya kan Seperti yang sering Saya katakan Bagian yang Rata Di atas Untuk sistem Seperti ini Di luar Dan ini Ada sisi jembung Dan sisi rata Ini Kampas ganda Harus Di Nanti Saya Bilang Sama Pemilik Mau Ganti Atau Gimana Terus Loncengnya Ya Masih Bisa Ini Belum Dalam Cuma Ada Baret-baret Itu Wajar Mengikuti Alur Ini Wajar Gak Mungkin Ini Makanya Rata Itu Gak Akan Mungkin Karena Dari Kampasnya Juga Udah Seperti Ini Ada Jalurnya Seperti Ini Ini Kalau Kampas Sistem Kampas Basah Pasti Ada Jalurnya Seperti Ini Tujuannya Adalah Untuk Oli Oli Yang Terjebak Di Jalur Ini Jadi Kampas Ini Tidak Mengalami Cepat Gosong Kalau Ini Rata Seperti Kampas Kupling Di Honda Matic Ya Pasti Gosong Karena Ini Bahannya Beda Antara Kampas Basah Dan Kampas Kering Ini Masalah Pertama Ada Di Di Kampas Sudah Emang Habis Terus Untuk Yang Bunyi Di Stang Ini Harus Terlumsin Kalau Ini Oke Saya Coba Cek Lainnya Dulu Ya Oke Lir Setelah Saya Coba Cek Sampai Saat Ini Saya Belum Menemukan Kasus Yang Lain Ya Kecuali Yang Tadi Saya Sebutkan Kampas Ini Ganda Sama Kampas Kupling Habis Teman Makan Usia Dan Satu Lagi Perlu Teman Teman Ketaui Untuk Ini Kita Coba Ambil Kampas Yang Ciri Cirinya Ini Kampas Sebenarnya Masih Tebal Cuman Emang Yang Tadi Saya Bilang Kampas Ini Mengalami Gosong Atau Pelumasan Yang Kurang Maksimal Ini Masih Basah Semua Yang Sebelah Sini Bagus Kita Ambil Satu Lagi Ini Kering 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 Ada yang Kering Jadi Untuk Sistem Perlumasannya Kurang Maksimal Kurang Maksimal Ini Kering Oh Sebentar Go Ini Kering 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 Ini Juga Kering Jadi Ini Emang Perlumasan Yang Kurang Maksimal Jadi Nanti Untuk Cara Ngakalinya Sebenarnya Kalau Nggak Mau Ngakalin Kalau Pakai Oli Yang Bagus Juga Sebenarnya Pelumasannya Cukup Bagus Cuman Untuk Saat Ini Hati Hati Juga Karena Banyak Oli Yang KW Dan Ini Untuk Tak Nya Sudah Lumayan Barat Ini Sudah Termasuk Lumayan Dalam Ini Untuk Solusinya Untuk Ngakalinya Bisa Diratakan Diratakan Kembali Cuman Nanti Harus Mengganjal Kalau Kita Diratakan Nanti Harus Mengganjal Pakai Kampas Seperti Ini Ini Dipotong Bagian Sirip-sirip Ini Terus Yang Sebelah Sini Dihalusin Sebelah Sini Biarin Kampas Jadi Yang Dihalusin Nanti Dianggap Seperti Pelat Seperti Ini Anggap Anjakan Untuk Mengganjal Karena Ini Sudah Terlalu Dalam Ini Sudah Nah Kalau Nanti Kita Amplas Seperti Ini Otomatis Jadi Kalau Enggak Dia Ganjal Selip Kampas Selip Cepat Selip Kalau Kampas Baru Mungkin Enggak Tapi Belum Lama Nanti Bisa Selip Karena Ini Sudah Lunggar Oke Jadi Kalau Mau Mengganjal Bikin Kampas Seperti Ini Satu Dianggaplah Bikin Seperti Ini Kira Kira Jadi Yang Satu Sebelah Sini Kampas Sebelah Sini Dianggap Pelat Seperti Itu Masangnya Seperti Itu Tapi Ini Nanti Enggak Tahu Saya Harus Ngomong Pelusa Masih Pemilik Tapi Ini Sebenarnya Masih Bisa Untuk Dipakai Cuman Enggak Tahu Nanti Saya Coba Cek Lagi Ukur Lagi Ini Masalahnya Kampas Harus Diganti Yang lainnya Enggak Masalah Dan Ini Kampas Ganda Sudah Habis Menurut Saya Ini Wajib Ganti Daripada Nanti Makan Sama Ininya Loncengnya Lebih Parah Lagi Sudah Tipis Banget Bisa Dilihat Untuk Kampas Ganda Teman Teman Perhatikan Juga Wajib Ganti Karet Ini Kalau Saya Ganti Kampas Ganda Wajib Ganti Karet Ini Ini Sudah Enggak Seperti Karet Ini Ini Sudah Keras Banget Ini Dijatuh Suaranya Sudah Kayak Klereng Nih Bukankah Karet Lagi Kalau Karet Pasti Enggak Bunyi Namanya Karet Pasti Mantul Tapi Ini Sudah Kayak Aduh Suaranya Nih Ini Bukan Karet Lagi Sudah Bantat Jadi Wajib Ganti Karet Ini Dan Perhatikan Untuk Gandanya Disini Rata-rata Saya Nemuin Pasti Oblak Salah Satunya Ada Yang Oblak Kalau Umurnya Sudah Tua Motor Kita Pegang Seperti Ini Kita Goyang Goyang Nah Ini Satu Cuma Sedikit Dengar Enggak Suaranya Ini Akan Menimbulkan Bunyi Dengar Ya Satu Nah Ini Lebih Keras Lagi Enggak 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 Cuma Satu Ini Yang Keras Satu Tapi Nanti Kita Las Saja Sini Las Dikit Dikit Saja Jelas 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 Mati Jangan Sampai Ada Bunyi Disini Oke Untuk Pemasangan Nanti Lanjut Nanti Saya Akan Coba Bersih Bersih Dulu Dan Konfirmasi Dengan Si Pemilik Motor Ya Oke Setelur Semua Ini Sudah Saya Pasang Untuk Pemasangan Saya Sengaja Percepat Karena Setahu Saya Untuk Teman-teman Yang Sudah Bungkar Ini Pasti Bisa Untuk Masang Lagi Jadi Intinya Saya Mau Kasih Tahu Intinya Minimal Kemarin Saya Bilang Waktu Bungkar Ini Minimal Si Kampas Ini Rata Dengan Tak Ini Minimal Tidak Biatan Mana Kau Kamera Saya Ini Aduh Karena Malam Juga Jadi Minimal Si Kampas Ini Rata Dengan Tak Ini Terus Teman-teman Ketahui Juga Sebelum Dipasang Usahakan Ini Ada Lubang Disini Ya Ini Ada Lubang Ini Harus Apa Ya Harus Bolong Apa Namanya Tidak Boleh Mampat Lubang Ini Tidak Boleh Mampat Karena Ini Untuk Oli Juga Jadi Tidak Boleh Mampat Untuk Kampas Ganda Seperti Ini Terus Sebelum Saya Rakit Lagi Yang Lainnya Untuk Kampas Kupling Tidak Perlu Saya Rasa Tidak Perlu Ada Penjelasan Lagi Tinggal Oh Ya Yang Biasa Dilakukan Sama Teman Teman Pemula Khususnya Disini Ada Paking Jadi Jangan Diabaikan Paking Ini Karena Biasanya Satu Kali Bongkar Pasti Patah Pasti Hancur Untuk Yang Paking Sebelah Sini Apalagi Ini Motor Belum Pernah Dibongkar Dulunya Jadi Ini Saya Tadi Coba Cari Tapi Tidak Dapat Jadi Saya Bikinin Aja Pakai Kertas Biasa Ini Bekasan Untuk Kampas Kupling Kalau Dapat Mending Diganti Berapa Saya Ganti Cuma Saya Tidak Dapat Cari Cari Jadi Saya Bikinin Kenapa Saya Bikinin Karena Ini Hubungannya Dengan Oli Ini Tentu Perapat Seperti Seperti Ini Disini Tempatnya Begini Nantinya Oli Itu Akan Masuk Dari Si Ini Lahar Ini Bertumbu Dengan As Ini Ya Bertumburan Dapat Olinya Dari Pompah Ini Pompah Oli Disini Keliharkan Enggak Pompah Oli Disini Ini Jalan Olinya Masuk Kesini Terus Nyembur Lagi Kesini Ke Bagian Lahar Sini Baru Ke As Ini Masuk Kesini Disini Nah Kalau Pak Ini Bocor Meskipun Di Dalam Bocor Itu Tidak Akan Netes Keluar Keluar Kedaran Gak Akan Cuman Efeknya Pompahan Oli Ini Jadi Gak Maksimal Intinya Olinya Jadi Gak Maksimal Masuk Ke Dalam Jalur Olinya Karena Bocor Disini Jadi Jangan Sepelekan Cuma Paking Di Dalam Mesin Gak Kelihatan Kalau Bocor Tidak 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 Bocor Beli Tidak Dapat Solit Carinya Emang Sudah Bocor Dipikinin Pake Kertas Biasa Tidak Masalah Terus Dikasih Lem Oke Ini Aja Nanti Saya Lakit Kembali Untuk Perakitan Sudah Gak Perlu Ya Ini Gikinya Cek Juga Gigi Kecil Ini Harus Gerak Ini ini nggak bisa gerak, itu berarti nggak normal, teman-teman harus bongkar dulu ini, ini bisa dibongkar ini bisa dibongkar dicongkel aja gini, disini dicongkel aja terus nanti disini ada hati-hati waktu percongkelan disini kan ini kan ada pin di dalamnya ada pin ya ada pin, terus nanti pas ini udah keluar pinnya jangan sampai hilang, kalau hilang repot juga nanti bikinnya sangat kecil sekali pinnya, jadi kalau ini nggak bisa mutar, nggak bisa gerak gigi yang kecil ini ini dipastikan nggak akan normal biasanya bunyinya nanti bengung ngong, 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 gitu itu pun ya nggak pasti juga sih, kalau giginya ini udah habis ya tetap bengung, maupun ini gerak, mau nggak tetap bengung cuman kan, kalau yang masih bagus, terus kelupaan disini settingnya nanti nggak kan masanya gini ya nah dipentokin gini atau nggak mentok ya seginilah terus nanti diketemuin sama gigi yang ini sama gigi yang ini jadi ini diputar dulu sampai mentok daya pernya terus dipasang seperti ini kalau pun masang di dalam juga bisa intinya ini harus gerak gigi ini harus gerak oke ya kalau nggak bisa gerak bongkar dulu baru bersihin atau ada masalah di pernya ini juga bisa oke ini saya akan lanjut pasang aja dulu nanti kita tes kalau udah mau dihidupin ya oh iya ini juga penting ya kalau temen-temen bongkar mesin bakkupling terus saringan oli ini kan tempatnya ada disini nah disini kalau temen-temen bongkar ini disini banyak serpi yang gram ataupun rontokan-rontokan rontokan aluminium itu tandanya mesti ada yang bermasalah entah itu lubang rumah piring yang aus ataupun ini ya biasanya ini ini aus parah ini udah saya pasang ya rumah kampas kuplingnya termakan sama kampasnya parah tapi kalau rontokan disini rontokannya warna hitam seperti rontokan kampas itu nggak masalah wajar kalau kampas habis tapi kalau rontokannya aluminium berarti ada masalah perlu dicurigai dulu oke ya lanjut aja pasang oke lor ini saya dengan pasang blok kuplingnya terus pasang kenal pot dulu ya dicoba tapi sebelumnya saya mau kasih kadang itu pernah ada yang bertanya kupling itu settingannya rubah-rubah terus untuk kupling jenis yang otomatis ya yang belum kupling tangan ya kenapa setelah disetting itu bisa rubah lagi oh penyakitnya disini loh nah yang sering saya alami dread pada bagian yang luar ataupun yang sini ya kan nanti masangnya begini ya ini kan nanti masangnya begini loh nah begini ya dread yang ini ini mengalami doll ataupun namanya apa ya aus ya intinya doll ya jadi dikencangin itu gak mau kencang maksimal itu bermasalah nanti setelah disetting kuplingnya tepat ini bisa bergeser karena sistem penguncinya kan cuma ada disini jadi kalau ini geser ini fungsinya settingnya kan gini ya gimana ya biar kelihatan ya ini kan mentok ya mentok ke arah kita kalau ngencengin bautnya ke arah kanan ya kanan-kanan ini ngencengin kalau ini kencang maksimal itu tandanya ini masuk ke dalam kalau ini masuk ke dalam berarti settingan kupling itu gak ngupling gak mau ngupling ya kalau mau ngupling ini settingnya semakin ini kita kendorin baut ini kita kendorin ke arah kiri ini akan maju ini saya kendorin ya coba ya ini saya kendorin lihat kan temenmu disitu ya ini saya kendorin semakin ini kendorin ini semakin maju kan gini jadi kalau udah disetting misalkan segini pas nah misalkan ini pasnya biasanya kan kita kencangin dulu ke arah kanan seperti ini kalau saya ya biasanya ya ke arah kanan kenceng maksimal baunya kenceng setelah itu baru kita longgarin sedikit waduh eh salah salah cara settingnya bukan ke arah kanan salah saya ke arah kiri ke arah kiri nanti setelah dipasang tapi bloknya setelah dipasang seperti ini ke arah kiri sampai kira-kira udah gak keras udah ini menentuh dengan si ini nanti disini nah itu baru setelah setelah ini dirasa keras baru dikembalikan lagi sedikit aja paling seperempat putaran gini misalnya garisnya seperti ini ya misalnya seperti ini kita kembalikan sampai segini aja set ini udah cukup sebenarnya ya nanti saya videokan aja ya untuk setting kuplingnya ya oke intinya ini cek kalau ini udah aus lebih baik diganti dan carinya emang gak sulit untuk baut ini jadi teman-teman bisa ganti ataupun bikin ya bikin juga besar tapi ini kalau bikin agak sulit emang ya karena dread luar dan dalamnya itu beda yang disini pakai dread kecil yang disini agak besar jadi kalau mau bikin agak kesulitan kecuali kita main sambung pakai last kalau beli emang ini agak susah ini carinya oke ya lanjut saya pasang dulu aja ya nanti untuk penyatingan coupling kan saya dan ini juga perlu diperhatikan ini temen-temen ngalami ini ya ini ada garis-garis seperti ini ini dihaluskan dulu aja pakai gerindah ini kan ada bergerigi-gerigi ini ini harusnya gak seperti ini ini karena bergesekan aja jadi seperti ini ini kan nanti ketemunya seperti ini nah seperti ini seperti ini jadinya jadi kenapa ini bisa rusak bisa apa namanya gak rata lagi ataupun aus ini karena bertemu dengan ini 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 kan ada bekas bekasnya jadi kalau ini seperti ini dihalusin dulu pakai gerindah nanti baru dipasang kembali karena ini kan mengganggu sistem kekupling nanti kalau gak dihalusin ini kan saya halusin dulu dan saya lanjut memasang ini sudah saya pasang tinggal saya setting baut kuplingnya untuk setting baut kuplingnya ini kan sudah mentok ke arah kanan kita ini sudah mentok sudah gak mau lagi jadi tinggal kita mentokin ke arah kiri mentokin ke arah kiri tapi jangan sampai kenceng-kenceng banget ya sekiranya sudah agak berat nah ini sudah berat setelah ke kiri mentok agak berat kita balikin nah contohnya ini ya coba dilihat ini tanda stripnya ini nah kan ini mentoknya kan segini ya kita balikin sedikit aja set nah segini aja kita coba dulu biasanya sih segini saja sedikit aja oke nah terus kita coba prosenilingnya ini masuk gigi satu rodanya gak mau berbukar kalau ini dilepasin ini kalau settingannya kublingnya terlalu ngubling atau kita gak dibalikin lagi ini ngelos pastinya nah ini kosongin nanti ya untuk mengeceknya kita masukin kita tahan ini ngubling kan kalau masih ditahan terus namanya ngubling masih mau berputar tapi gitu-gitu kita lepaskan nah ini udah udah gak ngubling lagi oke ya ini udah enak segini jadi cara setting kublingnya seperti itu disesuaikan aja tapi biasanya cuma sedikit aja cuma dibalikin sedikit aja udah enak kalau motor normal dan maksudnya gak ada perubahan yang lain-lain di area kubling ini tinggal saya coba hidup dulu ya untuk suaranya ya pastinya masih ada suara ya oke kemudian kemudian selamat menikmati 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 selamat menikmati